Dua jenazah terduga teroris yang tewas dalam baku tembak dengan personil mariner dari Satuan Tugas Operasi Tinombala 2016 berhasil dievakuasi pagi tadi. Personil berimob dari Satuan Tugas Operasi Tinombala 2016 pagi tadi telah mengevakuasi jenazah dua terduga teroris yang tewas dalam baku tembak minggu lalu di hutan pegunungan Uwe Maia, Poso Pesisir Selatan. Selain beratnya medan, proses evakuasi sempat terhambat oleh penembakan yang berasal dari kelompok bersenjata yang diduga adalah kelompok Santoso. Kedua terduga teroris anggota kelompok Santoso yang dievakuasi masing-masing firman alias ACO alias Ikrimah asal Malino Poso dan Yang Yazid alias Taufik asal Jawa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.